Assalamualaikum teman-teman bertemu lagi dengan Hinan hari ini Hinan akan menjelaskan tentang-tentang eh bagian-bagian tanaman nih tanaman aku yang udah ada cabainya warna hijau lalu kita mulai yuk tapi sebelum nonton jangan lupa komen, subscribe, dan share hanyarihana canfarm yuk kita mulai teman-teman sekarang dari mana akar akarnya ada di dalam tanah yang untuk menyerap air dan makanan untuk disimpan di dalam tanah batang untuk menyalurkan makanan ke semua tubuh tumbuhan kalau daun untuk memasak makanan dan bunga nih yang kerikil-kerikil ini bunganya kerikil-kerikil berkembang biak dan buah untuk melindungi biji kan buah itu terbuat dari biji biji nah biji ditanam terus nanti terakhirnya menjadi buah buah untuk melindungi biji agar tidak termakan nah ini udah ada semutnya nih teman-teman sekarang kita mengapain nih mengapain nih teman-teman ini namanya pohon cabai enggak tahu nih kayaknya punya siapa ya sekarang kita coba tentang yang fakta yang lainnya yuk teman-teman sekarang kita jelaskan kenapa nanas mempunyai duri untuk menghindari dari serangga maksudnya untuk melindungi diri dari serangga dan pemangsa sekarang kita mau ngapain lagi nih teman-teman ini mengapa bunga selalu ada sebelum berbuah tumbuhan tumbuhan berkembang biak dengan bunga bunganya nih terus nih masih kerikel-kerikel terus nih nih nah dan ada yang mau berbuah disini nih teman-teman sekarang sekarang kita jelasin mengapa bunga selalu ada tumbuhan berbuah tumbuhan berkembang liat dengan bunga setelah berbunga kelopak bunganya harus mentok dan menjadi bakal buah bakal buah artinya ada buahnya sekarang kita tutup dulu ya teman-teman dan lihat teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh apa kita harus selalu menyiram tanaman dua kali sehari karena tanaman membutuhkan air dua kali sehari dan kalau tanaman yang besar-besar juga pot dan tanahnya besar harus boleh disiram sangat banyak dengan air sekarang kita nyiram lagi yang lagi belum disiram ini sini sampai habis akhirnya cukup ambil airnya segini saja kalau yang tanaman kecil-kecil ini aja cukup begini doang cukup dan yang ini kita ambil lagi sedikit teman-teman sekarang kita siram yang tadi kita jelaskan ops cukup segini saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati